Halo guys, Mbak Minjil disini. SUV menjadi salah satu segmen dalam dunia otomotif yang kian diminati. Banyak pabrikan yang mengeluarkan produk-produk unggulannya demi memenangkan penjualan. Seperti halnya, dengan Suzuki yang belakangan ini cukup disorot dengan produknya New Brezza. Penasaran dengan mobil satu ini? Ini dia adu spesifikasi New Brezza 2022 ancaman untuk Toyota Race dan Daihatsu Rocky versi dari NHIS. Tampilan dengan kesan maskulin Sebelumnya kita intermezu sedikit ya guys. Sebenarnya Brezza cukup melekat dengan produk Vitara yang mana sebelumnya juga produk ini dikenal dengan Vitara Brezza. Namun di versi terbarunya, Suzuki menghilangkan Vitara dari produk Brezza. Hal ini cukup menarik karena Vitara sendiri sudah menjadi produk legend dari Suzuki. Balik fokus ke Brezza, dari tampilannya sendiri eksterior dari Brezza tampak gagah dan maskulin. Brezza terlihat mengkotak dengan aura modern di sekujur tubuhnya. Wajahnya pun terlihat gagah dengan grill dan bumper yang tegas. Kleding-kleding hitam tebal di sekujur bagian bawahnya terlihat serasi dengan bentuknya yang mengkotak. Lampu-lampu LED di depan dan di belakangnya membuat SUV kecil ini pun terlihat modern. Bentuk keseluruhan itu terlihat macho hingga bernuansa ring rover Discovery. Rodanya berukuran 215 x 60 R16 dilengkapi velg 16 inci berdesain spook yang sporty. Terlihat serasi dengan over fender besar di bodi sampingnya. Mobil ini pun hadir sebagai mobil baru di segmen SUV A2 atau mobil-mobil dengan dimensi panjang kurang dari 4000 mm. Melihat dari dimensinya, Suzuki Brezza memiliki bodi dengan panjang 3.995 mm dan lebarnya 1.790 mm. Tingginya pun 1.685 mm dan wheelbase-nya di angka 2.500 mm. Spesifikasi Dapur Paju Lanjut, melihat ke bagian yang ada di balik kap mesin. Secara performa, Suzuki Brezza dibekali mesin 4 silinder berkapasitas 1.462 cc dengan teknologi mild hybrid dan dual jet. Berkode K15C, mesin ini pun mampu menghasilkan tenaga 103 HP pada 6000 RPM dan torsi maksimalnya di angka 136,8 mm pada 4.400 RPM. Tenaga tersebut disalurkan ke roda depan melalui transmisi 5-speed manual atau 6-speed automatic. Konsumsi BBM-nya diklaim 20,15 km per liter berkat sistem smart hybrid dengan fitur idle start-stop dan juga brake energy regeneration. Bila dibandingkan dengan race dan roky yang menggunakan mesin berkapasitas 1.200 cc dan 1.000 cc turbo, Nyobreza tetaplah unggul dari segi tenaga maksimal yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan race dan roky hanya menghasilkan tenaga 96 HP untuk varian 1.200 cc NA dan juga 86 HP untuk varian 1.000 cc turbo. Interior dan harga penjualan Berlanjut ke sektor interior. Preza dilengkapi dengan berbagai fitur canggih dan kenyamanan yang tentunya melekat dengan anak muda. Dari bagian dashboard-nya, mobil ini pun telah dilengkapi head unit 9 inci yang sudah menganut Smart Play Pro Plus dan Suzuki Connect. Head unit tersebut sudah memiliki fitur Android Auto dan Apple CarPlay. Nah, satu lagi fitur yang akan menambah kenyamanan ialah adanya electric sunroof loh guys. Ukuran bagasinya pun cukup luas dengan kapasitas 328 liter. Terakhir, soal harga penjualan, All New Breza yang sementara ini masih dijual untuk pasar India dan dibanderol pada rentang harga 150-263 jutaan aja. Jadi gimana menurut kalian? Apakah All New Breza ini nantinya layak untuk bersaing dan masuk pasar Indonesia? Share pendapat mari kalian di kolom komentar ya. Dukung terus channel NHIS dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.